Hai, salam langsep mania. Tidak terasa kita sudah berada pada pemilihan calon ketua OSIS periode 2022-2023. Kali ini mereka berkesempatan untuk memaparkan visi, misi, dan juga proker mereka. Perkenalkan, saya Mari Antonia dari kelas 11 BIPA 3, merupakan kandidat calon ketua OSIS nomor 1. Visi saya yaitu mengoptimalkan potensi warga SMA Katolik Santa Maria, menjadi pribadi yang aktif, kreatif, peduli, serta menumbuhkan kembali nilai kesopanan di era digital dengan perlandaskan semangat LC2H. Misi saya yaitu, yang pertama, menumbuhkan semangat 5S di masa MPLS. Yang kedua, memwujudkan kegiatan-kegiatan OSIS yang menumbuhkan kreatifitas, keaktifan, serta kepedulian, baik dari akademik maupun non-akademik. Yang ketiga, menjadikan OSIS sebagai wadah aspirasi maupun inspirasi bagi seluruh warga SMA Katolik Santa Maria. Program kerja saya yaitu NITIKWT, yang dimana bertujuan untuk membantu siswa SMA Katolik Santa Maria berkomunikasi dalam wadah sosial. Perkenalkan saya, Alias Dendertanayal dari kelas 11 Mipasar. Saya merupakan kandidat calon petua OSIS dengan nomor urut 2. Visi saya yaitu menjadikan OSIS Kings sebagai sarana, wadah, dan jembatan penghubung bagi siswa-siswi SMA Katolik Santa Maria Malang untuk mengembangkan kemampuan dan prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik sehingga terbentuk siswa yang berpendidikan, kompeten, kreatif, dan mampu bersaing. Kemudian, misi saya yang pertama yaitu mewadahi kompetensi siswa-siswi SMA Katolik Santa Maria Malang dalam bidang akademik maupun non-akademik untuk menciptakan lingkungan sekolah yang unggut. Kemudian yang kedua, menerima seluruh masukan baik dari seluruh warga SMA Katolik Santa Maria Malang dan juga dari warga luar sehingga tercipta OSIS yang fleksibel namun profesional. Kemudian yang ketiga, meningkatkan hubungan yang baik antara seluruh warga sekolah untuk menciptakan kehidupan sekolah yang sinergis. Kemudian yang keempat, menumbuhkan sikap siswa-siswi SMA Katolik Santa Maria Malang yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian proker saya, yang pertama adalah tempat saran, aspirasi, dan pembedahan ide. Kemudian yang kedua, yaitu Five Nights, Five Principles di mana siswa-siswi akan berkegiatan, belajar, dan juga menggali pengalaman tentang nilai-nilai Pancasila mulai dari sila pertama hingga sila keinginan. Perkenalkan, nama saya Kisya Saja Anabel dari sebelas MIPA 1. Di sini, saya adalah kandida Jalan Ketua OSIS nomor ulut 3. Visi saya adalah, mewujudkan siswa yang berprestasi, berkualitas baik, berjiwa sosial, dan berfakti kepada negara, serta berhulit terhadap lingkungan. Visi saya yang pertama adalah, mewujudkan karakter pengurus yang cerdas dan solid. Yang kedua adalah, melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan hubungan positif antara guru dan siswa, serta siswa dan siswa. Yang ketiga adalah, menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang kondusif dalam belajar untuk menghasilkan siswa yang berkompeten dan mandiri. Keempat adalah, memaksimalkan peran siswa dalam menjaga lingkungan. Kemudian untuk program kerja saya adalah, yang pertama, kreasi budaya, yang kedua, bahasaku pribadiku, yang ketiga, TV e-sport, yang keempat, recycle activity, dan yang kelima, talent show. Perkenalkan nama saya, Wanda Pradita dari kelas 11 IPA 2. Saya merupakan kandidat calon ketua OSIS nomor 4. Visi saya adalah, agar OSIS SMAK Santa Maria Malang bisa menjadi media kreasi akademik dan non-akademik siswa-siswi dengan tetap berpusat pada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki jiwa sosial yang tinggi, dan membanggakan nama SMAK Santa Maria Malang. Visi saya adalah, yang pertama, menyediakan dan mendukung perlaksanannya kegiatan-kegiatan positif yang dapat membuka peluang siswa dan siswi SMAK Santa Maria Malang mengekspresikan bakat dan minat yang dimiliki. Yang kedua, menyediakan dan mendukung perlaksanannya kegiatan keagamaan yang dapat memperkuat pertumbuhan iman siswa dan siswi SMAK Santa Maria Malang. Yang ketiga, mempererat hubungan persaudaraan semua siswa dan siswi SMAK Santa Maria Malang tanpa mengurangi rasa hormat dan sopan satu sama lain. Proker saya adalah yang pertama, Tangsep Festival, kegiatan yang akan dibuka untuk peminat umum, dilaksanakan selama 2-3 hari, dan diisi oleh semua jenis inat dan bakat yang dimiliki siswa. Tangsep Festival adalah gabungan dari pameran dan metas seni, pertandingan e-sport, dan basar makanan. Yang kedua adalah, OSIS menyebarluaskan semua karya BBL atau blended basic training siswa melalui sosial media yang ada seperti Instagram dengan waktu yang bertahap. Satu bulan untuk satu tema dengan dua jenis karya yang akan dipublikasi dalam seminggu secara bergantian. Perkenalkan, saya Fania Wijaya, dari kelas 11 IPS 1. Saya merupakan kandidat calon ketua OSIS nomor 5. Visi saya adalah mengharumkan nama sekolah SMA Katolik Santa Maria dan mengembangkan potensi siswa dalam bidang akademik maupun non-akademik. Misi saya adalah menghidupkan kembali wadah minat bakat yang sebelumnya telah ada, lalu mengadakan event yang menarik dalam bidang akademik maupun non-akademik, serta mengikuti berbagai kegiatan di luar sekolah untuk mengharumkan nama sekolah. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan hubungan dengan sekolah lain seperti kembali menjadi bagian dari forum OSIS Malang. Proker saya yaitu adalah Langsep Gatelen & Expo yang bertujuan untuk menggali bakat para siswa dan siswi, serta promosi dari setiap ekstra kulikuler pada setiap siswa baru. Selanjutnya, kita akan mendengarkan tanggapan dari para calon kandidat ketua OSIS berdasarkan pertanyaan yang sudah diberikan oleh warga sekolah. Oke, jadi kami telah mengumpulkan dan memilah pertanyaan dari warga SMAK Santa Maria Malang. Oke, untuk pertanyaan pertama, konsep prom naik untuk kelas 12 tahun depan bagaimana? Dipersilakan untuk kandidat nomor urut 1. Jadi, konsep prom naik untuk kelas 12 tahun depan itu karena kondisi pandemi saat ini masih belum selesai dan juga masih belum banyak siswa yang sudah datang ke sekolah sehingga meminta untuk prom naiknya akan diadakan secara live YouTube seperti tahun kemarin dan pengambilannya jasa secara drive-thru. Jika sudah, itu secara online. Bila offline, nanti akan diacarakan wisuda dan prom naik di suatu tempat seperti hotel Ijen Irwan, Ijen Suite. Oke, dipersilakan untuk kandidat nomor urut 2. Kalau dari saya sendiri, prom naik yang saya pikirkan itu yang pertama, kelas, siswa-siswi kelas 12 itu diajak untuk berkumpul di lapangan SMAK Santa Maria Malang kemudian membentuk sebuah lingkaran kemudian melepaskan balon dan juga mengucapkan salam perpisahan selain itu juga mengucapkan ucapan-ucapan yang bisa perpisahan kepada masing-masing siswa, kepada teman-temannya dan juga kepada guru-guru yang ada di SMAK Santa Maria. Oke, dipersilakan untuk kandidat nomor urut 3. Untuk konsep prom naik tahun depan, jika memungkinkan offline, di sini kami itu ada rencana untuk jadi harus tetap ada protokol kesehatan untuk tempat duduknya, jadi harus lebih di jarak dan kita juga bisa melakukan prom naik itu di outdoor. Oke, selanjutnya dipersilakan untuk kandidat nomor urut 4. Oke, jadi untuk konsepnya sendiri kita akan tetap lihat keadaan bagaimana tentang menjelkan kasus COVID dan bagaimana keadaan di sekitar, namun akan tetap diusahakan untuk acara prom naik diadakan di luar sekolah, mungkin menyewa beberapa tempat di sekitar Malang atau mungkin di sekitar Malang, tapi kalau memang keadaannya sudah sangat mendukung, ada kemungkinan besar dapat diadakan kegiatan prom naik di luar kota atau mungkin dalam skala yang lebih jauh lagi. Oke, kandidat untuk nomor urut 5. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, untuk prom naik tahun depan diusahakan diadakan secara offline, mengingat sekarang kasus COVID sudah mulai menurun dan mungkin jika tidak ada kelonjakan lagi, sangat memungkinkan untuk dapat diadakan secara offline seperti tahun-tahun sebelumnya sebelum ada COVID. Terima kasih. Oke, memasuki pertanyaan kedua, mengapa kalian mau menjadi ketua OSIS? Dipersilakan untuk kandidat nomor urut 1. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, untuk menjawab pertanyaan ini dari diri saya sendiri, saya merasa saya layak untuk menjadi ketua OSIS. Setelah itu, saya bisa untuk bekerja sama dengan orang lain dan juga saya ingin memajukan OSIS SMAK Santa Maria terutama sekolahnya juga menjadi lebih baik dari sebelumnya. Oke, periode ke-2 ini saya ingin mencoba sesuatu yang lebih serius lagi untuk tahapan yang lebih besar lagi dan tujuan saya adalah untuk memajukan OSIS SMA Katolik Santa Maria. Oke, dipersilakan untuk kandidat nomor urut 2. Alasan saya ingin menjadi ketua OSIS. Yang pertama, karena saya ingin menggali sebuah pengalaman yang belum pernah saya saya coba, yaitu menjadi ketua OSIS. Dan saya juga rindu untuk memimpin teman-teman OSIS King saya supaya kinerja OSIS King bisa lebih baik mungkin dari sebelumnya. Oke, dipersilakan untuk kandidat nomor urut 3. untuk itu di sini saya mau men-challenge diri saya sendiri dan saya juga mau keluar dari zona nyaman yang biasa-biasa aja jadi supaya ke depannya ada manfaatnya. Jadi untuk ke depannya saya itu bisa lebih bisa bekerja sama kemudian lebih bisa berorganisasi antar sesama. Jadi tidak egois dalam menjalani suatu kegiatan tertentu yang mungkin susah untuk diatur seperti itu. Oke, dan yang terakhir kandidat nomor urut 5. Silakan. Ya, jadi dari saya sendiri saya ingin menjadi ketua OSIS karena saya merasa dari periode yang sebelumnya saya mampu untuk di periode yang ini saya mampu untuk lebih dan saya mampu untuk menjadi ketua OSIS mampu menanggung beban tanggung jawab yang lebih besar lagi dan mampu memajukan OSIS SMA Sanda Maria dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, pertanyaan ketiga. Jika semisal tahun depan offline seberapa siapkah kalian dalam menghadapi kakak kelas yang kadang susah untuk diatur? Dipersilakan untuk kandidat nomor urut 5. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya rasa kami sanggup untuk menghadapi kakak kelas walaupun secara offline dan kami akan belajar dari tahun-tahun sebelumnya yang sudah pernah offline kami akan bertanya-tanya dan mempelajari dari tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih. Oke, dipersilakan untuk kandidat nomor urut 4. Baik, dari saya sendiri saya cukup percaya jika OSIS kami dapat menghandle atau memimpin kakak-kakak yang mungkin memang relatif untuk sulit diatur dan kita pasti juga akan tetap mencari tahu informasi bagaimana cara yang baik dan benar untuk menghandle event-event yang offline. Terima kasih. Oke, dipersilakan untuk kandidat nomor urut 3. Untuk kakak kelas yang susah diatur itu otomatis pasti ada penyebabnya. Jadi, di sini kita itu harus menegur mereka dulu secara personal dan terkadang mungkin kakak kelas itu berpikir halah cuma ada ikhlas saja. Jadi, di situ itu kita itu harus membuktikan kesalahannya mereka dan kita itu juga harus memberitahu akibat dari perbuatannya mereka itu apa sehingga untuk kegiatan yang dilaksanakan itu tidak kacau. Oke, dipersilakan untuk kandidat nomor urut 2. Untuk mengatasi kakak kelas yang kemungkinan sulit diatur, yang pertama kami dari OSIS Kings akan mencoba untuk mendekati kakak-kakak OSIS yang sulit untuk diajak kerjasama tersebut. Kemudian, kami berikan peneguhan bahwa semua ini dilakukan untuk SMA KS Santa Maria bukan untuk OSIS kami sendiri bukan untuk individu atau kelompok tetapi ini ditujukan untuk satu yaitu SMA KS Santa Maria. Dan yang terakhir kandidat nomor urut 1 Terima kasih atas pertanyaannya jadi menurut saya kami para OSIS akan berkoordinasi dengan beberapa guru maupun MPK setiap kelas kakak kelas 12 dengan begitu akan mempermudah untuk mengatur kakak kelas 12 nantinya. Terima kasih. Pertanyaan keempat mengapa kalian layak dibilih untuk menjadi ketua OSIS? dipersilakan kandidat nomor urut 1 Ya, terima kasih atas pertanyaannya jadi untuk menjawab pertanyaan ini kenapa harus memilih saya yang pertama saya dapat berkoordinasi dengan baik dengan siapa saja mau dari siswa maupun bapak ibu guru yang kedua saya bisa bekerja lebih baik lagi daripada periode sebelumnya dan juga saya mampu untuk mengayomis semua anggota OSIS dan menjaga solidaritas bersama Oke, dipersilakan untuk kandidat nomor urut 2 Yang pertama karena saya memiliki kurang lebih 4 tahun pengalaman menjadi OSIS 3 tahun di SMP dan juga 1 tahun di SMA kemudian saya juga memiliki skill akademik yang cukup baik yang bisa kurang lebih diajarkan kepada anak-anak yang lain kemudian saya juga memiliki teman-teman yang cukup banyak sehingga bisa mengatur jalannya event dengan baik kemudian saya juga memiliki kurang lebih memiliki kreativitas yang cukup tinggi sehingga event-event yang dilaksanakan dapat belajaran dengan maksimal oke dipersilakan untuk kandidat nomor urut 3 karena saya yakin dari visi misi dan program kerja saya itu bisa membuat kualitas SMA Santa Maria kemudian OSIS itu bisa lebih dikenal oleh banyak orang dipersilakan untuk kandidat nomor 4 baik untuk apa alasannya mengapa saya layar menjadi ketua OSIS adalah yang pertama saya memiliki skill untuk bekerja sama yang baik antara anggota OSIS dan saya bukan hanya unggul dalam memimpin tapi saya juga mau untuk dikritik dan mau bekerja sama dengan teman-teman OSIS lainnya terima kasih kandidat nomor 5 ya mengapa saya layak untuk menjadi ketua OSIS karena saya mampu bertanggung jawab mau dikritik mau menampung pendapat dan saya rasa saya bisa bekerja lebih baik dari periode yang sebelumnya terima kasih oke pertanyaan kelima event-event baru apa saja yang akan diadakan di tahun depan dipersilakan kandidat nomor urut 5 ya terima kasih atas pertanyaannya program kerja yang saya buat yang belum ada di tahun lalu itu ada yang namanya Langsepga Talent dan dan ekspo yang bertujuan untuk menemukan bakat-bakat siswa dan mempromosikan ekstra kulikuler yang ada terima kasih dipersilakan untuk kandidat nomor urut 4 jadi untuk event apa yang kedepannya akan ada yang pertama itu ada Langsep Festival yang akan diisi dengan pameran seni pentas seni besar dan juga ekspo yang akan diisi oleh anak-anak Langsep sendiri dan untuk peminatnya akan dibuka secara umum terima kasih oke dipersilakan kandidat nomor urut 3 event baru tahun depan ada kreasi budaya ada bahasaku pribadiku ada tv esport ada recycle activity dan ada talent show oke baik dipersilakan untuk kandidat nomor urut 2 event-event yang yang sudah saya rencanakan yang pertama yaitu adalah Five Nights Five Principles dimana semua siswa-siswi akan belajar berkegiatan dan juga beraktifitas selama 5 hari ataupun 5 malam yang dimana isinya adalah belajar tentang isi-isi dari sila-sila Pancasila mulai dari sila pertama hingga sila kelima yang diharapkan dapat menumbuhkan dan meningkatkan jiwa nasionalisme siswa-siswi di SMA K Santa Maria oke yang terakhir kandidat nomor urut 1 ya jadi event yang akan saya adakan di periode dosis selanjutnya yang belum ada di tahun sebelum-sebelumnya yaitu Hari Guru walaupun sudah terlihat biasa namun event ini harus tetap diadakan karena itu juga mengenang jasa para guru yang sudah mengajar kita terima kasih oke pertanyaan nomor 6 bagaimana kalian mengertikan sebuah kepemimpinan dipersilakan untuk nomor urut kandidat nomor urut 1 ya jadi menurut saya kepemimpinan itu bukan hanya seorang yang memimpin tapi juga orang yang mau dipimpin oleh orang lain dan juga memimpin orang lain jadi mulai dari memimpin diri sendiri dan juga memimpin orang lain dipersilakan kandidat pengurut 2 kepemimpinan itu bukan hanya sekedar menjadi bos atau hanya menyuruh-nyurut tapi kepemimpinan itu lebih mengajarkan mendidik dan juga membimbing anggota-anggotanya dan juga tidak boleh bersikap sombong ataupun egois dan juga harus bisa mengerti satu sama lain baik anggota maupun teman-teman yang lainnya selain itu juga bisa merangkul yang membutuhkan dan juga bisa meningkatkan organisasi tersebut dengan baik oke dipersilakan karyana menurut 3 kepemimpinan itu adalah satu hal yang harus diperhatikan seperti pemimpin itu harus mau dipimpin kemudian harus mau dikritik dan bukan malah menyuruh-nyuruh tetapi harus bisa membimbing oke selanjutnya kandidat pemerintah tempat baik menurut saya kepemimpinan adalah bagaimana cara seseorang dapat mengatur membimbing mengajak dan mengajari anggota-anggota lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu tentunya dengan penuh tanggung jawab dan tetap menginstrupeksi diri terima kasih kandidat nomor urut 5 ya menurut saya kepemimpinan itu adalah suatu kemampuan untuk mengatur berkoordinasi dan bertanggung jawab pada diri sendiri maupun dengan lingkungan sekitar terima kasih oke pertanyaan selanjutnya bagaimana masing-masing dari kalian untuk meyakinkan kami para warga sekolah SMAK Santa Maria untuk bisa menjadi seorang pemimpin kepemurusan OSIS dalam menjalankan sebuah event yang sasarannya ditunjukkan bagi para murid dipersilakan untuk kandidat nomor urut 1 ya jadi untuk menjawab pertanyaan ini saya akan meyakinkan bahwa event yang akan diadakan akan berjalan lancar dan juga akan memberikan manfaat bagi seluruh siswa maupun bapak ibu guru yang ada di sekolah oke dipersilakan untuk kandidat nomor urut 2 yang pertama yang akan saya lakukan yaitu meyakinkan bahwa OSIS kami ini bisa berjalan dengan baik dan juga saya sendiri sebagai ketua OSIS itu akan memimpin dengan baik semua event yang akan dilaksanakan yang ditujukan kepada siswa-siswi SMAK Santa Maria dan juga saya akan menguatkan kepada bapak ibu guru bahwa kami ini layak untuk menjalankan event dan juga sifat kepemimpinan kami tidak hanya menyuruh-nyuruh tetapi juga membimbing semuanya dibersilakan untuk kandidat nomor urut 3 baik kalau untuk itu karena event yang sasarannya adalah para murid disini kita akan mengadakan event yang menarik sehingga para murid itu tidak bosan dalam menjalani kegiatan itu dan mereka bisa lebih bersemangat untuk menjalani event itu dibersilakan untuk kandidat nomor urut 4 baik untuk bagaimana cara saya meyakinkan teman-teman semuanya yaitu yang pertama pastinya dengan memberikan atau memberitahukan benefit apa yang akan teman-teman dapatkan dari event-event yang akan saya selenggarakan bagaimana event saya akan berdampak langsung bagi teman-teman dan mungkin Bapak Ibu Guru juga terima kasih kandidat nomor urut 5 ya kalau menurut saya saya akan berkoordinasi dengan seluruh warga sekolah untuk mengadakan event-event yang sesuai dengan permintaan warga sekolah dan memiliki tujuan tertentu yang dapat membangun SMAK Santa Maria terima kasih oke pertanyaan selanjutnya bagaimana cara kalian menegur anggota OSIS atau bahkan para warga sekolah tanpa menimbulkan suatu permasalahan dibersilakan untuk kandidat nomor urut 5 ya terima kasih atas pertanyaannya cara menegurnya adalah dengan berdiskusi 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 membicarakan permasalahan yang terjadi lalu menemukan penyelesaiannya secara bersama-sama terima kasih oke dipersilakan adidat nomor urut 4 baik jika dari saya menurut saya akan lebih baik untuk menegur seseorang secara pribadi jadi mungkin memang jika saya tahu apa kesalahan orang tersebut saya akan menegurnya secara pribadi di tempat yang lebih tertutup tanpa harus mempermalukan atau membuat dia merasa terpojokan di depan orang lain terima kasih oke kandidat nomor urut 3 untuk itu pasti kita itu harus dicari tahu dulu penyebabnya dan kita itu menegur orang itu secara personal jadi tidak akan menimbulkan masalah dan pasti kita juga akan membuktikan dulu kesalahannya itu dimana kalau misal orang itu tidak bisa atau sulit untuk diberitahu kita akan memberitahunya ke BK atau ke pembina kandidat nomor urut 2 yang pertama yang sudah pasti itu membawa anak tersebut atau berbicara langsung kepada anak tersebut mungkin empat mata atau dengan beberapa orang lainnya sehingga anak tersebut tidak merasa malu apabila ditegur secara umum kemudian akan saya akan diusahakan bahwa dia ditegur dalam sebuah ruangan yang tertutup agar tidak didengar oleh orang lain dan juga kami berusaha untuk menegur anak tersebut supaya menegur dengan baik agar mental anak tersebut tidak down dan juga memberikan motivasi supaya anak tersebut bisa keluar dari jalan salahnya tersebut dan kembali ke jalan yang benar yang terakhir kandidat nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan ini saya akan berdiskusi bersama MPK itu untuk siswa yang di luar OSIS dan menentukan cara mengeluarkan jalan penyelesaiannya penyelesaiannya dengan MPK dan menyampaikannya kepada anaknya jika ini terjadi di dalam OSIS kita kita akan bersama-sama berdiskusi dan mengingatkannya lalu kita menyelesaikannya juga bersama-sama terima kasih oke pertanyaan selanjutnya bagaimana cara kalian untuk mendorong setiap anggota di dalam OSIS untuk bisa bekerja secara maksimal dipersilakan untuk kandidat nomor urut 1 ya jadi cara saya untuk mendorong teman-teman anggota OSIS saya untuk mau bekerja lebih keras itu dengan cara menunjukkan kinerja teman-teman yang lain jadi jika misalnya teman-temannya kerja keras tapi dianya gak kerja seharusnya dia mempunyai rasa sungkan kepada teman-temannya dan seharusnya dengan begitu dia sadar untuk bekerjanya lebih keras lagi oke dipersilakan untuk kandidat nomor urut 5 ya kalau dari saya saya akan mempertanyakan apa tujuannya dia masuk OSIS lalu akan terus mengingatkan dia akan tujuannya agar dia tetap bekerja keras di OSIS ini terima kasih oke dipersilakan untuk kandidat nomor urut 2 yang pertama sebelum bekerja secara maksimal yang pasti pertama kita harus menjalin solidaritas antara satu anggota dengan anggota yang lain karena tanpa solidaritas maka hubungan antara satu sama lain akan terganggu sehingga menyebabkan rusaknya kinerja OSIS yang akan saya lakukan yaitu seperti berkumpul bersama kemudian makan bersama kemudian mendiskusikan dengan baik berbicara dengan bahasa yang halus kemudian mendekati mereka satu persatu dengan baik dan menjaga solidaritas dari awal sehingga akhir oke dipersilakan untuk kandidat nomor urut 3 disitu tuh kita tuh harus pertama itu harus meningkatkan kerjasama dulu dan jangan ada miscommunication dalam menjalankan kegiatan jadi kita tuh harus bisa merangkul satu OSIS itu yang terakhir dipersilakan untuk kandidat nomor urut 4 baik jadi bagaimana cara saya meyakinkan teman satu OSIS untuk mau bekerja yang pertama mungkin dengan diskusi pribadi dengan dia pekerjaan jenis apa yang memang dia inginkan atau dia nyaman untuk lakukan kemudian tetap mengingatkan dia tentang tujuannya untuk ada di OSIS dan mungkin membantu dia dalam menginstrupeksi dirinya sendiri tanpa harus membandingkan dia dengan teman-temannya yang lain terima kasih oke pertanyaan selanjutnya bagaimana peran OSIS jika tahun depan masih dilakukan secara online dipersilakan adilat nomor urut 5 ya terima kasih atas pertanyaannya mungkin kalau misal tahun depan masih online tetap sama dengan yang tahun ini dengan event-event yang berjalan namun saya akan membuat event-event tersebut dapat lebih menarik dan kerjasamanya dapat lebih tertata dan lebih baik lagi terima kasih oke dibersilakan kandidat nomor urut 4 baik bagaimana jika keadaan masih online tentunya kita akan tetap mengadakan event-event rutin yang sudah biasanya dilakukan kita akan mengadakannya itu mungkin dengan lebih meriah lagi mungkin menambah jenis kegiatannya atau jenis lombanya agar peserta maupun siswa-siswi SMA KS bisa lebih tertarik untuk mengikuti event tersebut terima kasih oke dibersilakan untuk kandidat nomor urut 1 ya jadi untuk apa yang akan OSIS lakukan jika tahun depan masih tetap online jadi kita tetap menjalankan event-event kita walaupun harus online disini kita harus juga akan menjaga komunikasi kita lalu juga menjaga kerja kita kita harus mengubah menjadi lebih lebih asik dari tahun-tahun sebelumnya dan mengeluarkan alternatif-alternatif lain agar event kita ini berjalan beda dari sebelumnya terima kasih oke dibersilakan untuk kandidat nomor urut 3 untuk itu pasti susah ya ada hambatannya tetapi dari itu kita itu juga diuji untuk bisa bekerja sama lebih bisa memperhatikan antara anggota seluruh anggota OSIS itu bagaimana sehingga untuk kegiatan-kegiatannya itu bisa berjalan dengan baik meskipun sedikit mungkin ada hambatan oke dipersilakan untuk kandidat nomor 2 yang pasti apabila dilakukan secara online OSIS tetap akan menjalankan kerjanya mulai dari awal hingga akhir tanpa ada halangan meskipun event-event yang dilaksanakan akan secara online tetapi tidak akan menghilangkan rasa semangat yang ada dari event tersebut sehingga siswa-siswi OSM ke Santa Maria bisa tetap bersekolah dengan baik di Santa Maria oke pertanyaan selanjutnya bagaimana pandanganmu terkait dengan kesalahan yang pernah dilakukan oleh ketua OSIS di tahun-tahun sebelumnya dipersilahkan untuk kandidat nomor 1 ya terima kasih buat pertanyaannya jadi apa tanggapan saya terhadap permasalahan kepada ketua OSIS tahun sebelum-sebelumnya itu bukan suatu masalah buat saya jadi itu sebagai contoh bahwa harusnya di tahun periode ini bila saya terpilih menjadi ketua OSIS saya tidak boleh melakukan hal yang sama seperti mantan ketua OSIS sebelumnya terima kasih oke dipersilahkan untuk kandidat nomor urut 4 baik untuk kesalahan dari ketua-ketua OSIS yang sebelumnya hal itu bisa menjadi bahan evaluasi yang baik untuk periode setelah ini itu bisa menjadikan bahan diskusi bagi OSIS kita bagaimana supaya kesalahan ini tidak terulang lagi di periode selanjutnya terima kasih oke dipersilahkan untuk kandidat nomor 2 yang pertama yang akan saya lakukan yaitu menanyakan kepada ketua-ketua OSIS sebelumnya dimana saja kesalahan mereka dan juga saya akan mereview ulang letak kesalahan tersebut itu berasal dari mana dan juga saya merenungkan bahwa merenungkan masalah tersebut kira-kira jalan keluarnya bagaimana dan saya akan mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut dan juga dibarengi dengan menjalankan kerja saya tanpa kesalahan oke dipersilahkan untuk kandidat nomor 5 ya jadi kalau menurut saya kegagalan-kegagalan dan kesalahan yang dibuat oleh ketua OSIS periode sebelum-sebelumnya harus dijadikan pelajaran bukan hanya untuk saya namun untuk semua OSIS di periode selanjutnya terima kasih dipersilahkan untuk kandidat nomor 3 pandangan saya itu ketua OSIS yang sebelumnya itu sudah melakukan pekerjaan dengan baik nah untuk kesalahannya mungkin kedepannya itu bisa lebih dikoreksi lagi kemudian kita juga bisa membicarakan kesalahan itu di satu OSIS sehingga bisa membuat hubungan antara anggota OSIS itu bisa semakin erat oke pertanyaan terakhir berikanlah closing statementmu mengapa warga sekolah harus memilih kamu dipersilakan untuk kandidat nomor 1 jadi kalian harus memilih saya karena disini saya berpotensi untuk menjadi ketua OSIS OSIS laun periode selanjutnya oke dipersilakan untuk kandidat nomor 2 kepada seluruh warga SMAK Santa Maria saya disini ingin sangat-sangat ingin sangat-sangat rindu untuk memimpin organisasi OSIS di sekolah ini karena OSIS yang saat ini adalah jembatan penghubung bagi untuk siswa-siswi menjalankan dan juga meningkatkan pengalaman dan juga kemampuannya baik di bidang akademik dan non-akademik dan saya disini akan menjalankan sebagai ketua OSIS karena saya yakin bahwa saya mampu untuk memimpin OSIS Kings ini dan saya yakin bahwa solidaritas yang diadakan di SMAK Santa Maria ini akan terus berlanjut sampai akhir periode kami oke dipersilakan untuk kandidat nomor 3 closing statement yaitu dari visi misi program kerja yang saya buat itu dan mungkin itu program kerja yang saya buat itu bisa menarik untuk kedepannya dan bisa memiliki banyak peminat untuk orang-orang untuk warga-warga SMA Santa Maria dan bisa lebih dikenal oleh banyak orang oke dipersilakan untuk kandidat nomor urut 4 saya yakin dengan visi misi broker kinerja teman-teman OSIS dan kinerja dari saya saya yakin semua keinginan tujuan dan impian yang sudah saya rencanakan dapat tercapai dan akan berdampak langsung dengan baik bagi siswa-siswi SMAK Santa Maria Malang oke yang terakhir kandidat nomor urut 5 ya jadi kenapa kalian harus memilih saya karena saya dapat bertanggung jawab dapat berkolaborasi dapat menerima kritik dan saran serta visi misi saya saya yakin akan mendukung saya untuk menjadi ketua OSIS berikutnya terima kasih oke sesi tanya-jawab sudah selesai harapannya nanti warga sekolah dapat memilih berdasarkan sesi tanya-jawab ini terima kasih bagaimana Alangsep Mania kalian sudah menemukan kandidat kalian masing-masing pilihlah calon kandidat ketua OSIS untuk masa depan sekolah yang lebih baik jangan golput ya selamat menikmati selamat menikmati